Sejumlah odong-odong ditilang oleh petugas lalu lintas Polsek Matraman, Jakarta Timur karena masih tetap beroperasi di Jalan Raya. Selain menambah kemacetan, bentuk fisik odong-odong yang terbuka dan tidak dilengkapi sabuk pengaman dinilai sangat membahayakan penumpangnya. Aksi kejar-kejaran petugas dengan sejumlah kendaraan odong-odong terjadi di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Sejumlah penumpang yang umumnya para ibu dan anaknya terpaksa diturunkan petugas dan dipulangkan dengan menggunakan mikrolet yang disewa petugas. Meski mengetahui bahwa odong-odong telah dilarang beroperasi, sejumlah pengendara mengaku terpaksa lantaran tidak mempunyai pekerjaan lainnya. Sampai jam 3 doang. Sampai makhluk doang. Abang? Benar orang? Iya. Pertugas selalu lintas Polsek Matraman yang menangkap odong-odong selanjutnya memberi tilang kepada pengemudinya. Terhanya menilai, sebelumnya satu unit odong-odong yang tengah melintas di kawasan Tambora, Jakarta Barat juga diamankan petugas. Selain membahayakan penumpangnya, alasan odong-odong ini diamankan juga karena dapat mengganggu arus selalu lintas. Rahasia ini kan odong-odong ini makin kemari kan makin banyak mas. Ya kita kalau nggak dipindah, nanti makin meracalela dan odong-odong ini menyalai aturan. Faktanya, odong-odong memang tak jarang melintas di jalan raya. Hal itu tentu saja membahayakan penumpangnya karena bentuk fisik odong-odong terbuka serta tidak dilengkapi dengan sabuk pengaman. Yang menurut saya tidak bisa dipungkini jika odong-odong merupakan sebuah hiburan rakyat yang murah meriah. Namun yang kurang menjadi perhatian para pengusaha jasa odong-odong maupun para penumpangnya adalah faktor keselamatan. Karena mobil modifikasi ini tidak dilengkapi oleh sabuk keselamatan dan akan lebih beresiko jika dijalankan di jalan raya. Alangkala lebih baiknya jika odong-odong hanya beroperasi di kawasan perumahan, jalan kecil maupun tempat-tempat wisata saja. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas sebenarnya tidak memuat pasal tentang odong-odong. Sehingga pembinaan terhadap para pemilik odong-odong seharusnya menjadi perimbangan utama. Tim Liputan, Trans7